Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Senang sekali rasanya pada pagi hari ini Cermin Kenerja kembali menyapa kita semua Sebuah program dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsius Barat Yang bisa melahirkan banyak inspirasi dan perlindungan dalam kehidupan kita sehari-hari Dan pada pagi hari ini kita punya tamu yang sangat spesial Tamu istimewa kita mau tahu? Ayo kita temui beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat di Jumat Mubarakah ini Lagi asik-asik nulis ini Ya, begitulah tugas yang diamanakan negara Bagaimana selalu ada progres dalam kehidupan sehari-hari Selaku Nahoda Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Barat Oh iya, tadi saya ajak semua sahabat sekalian Siapa tamu istimewa kita? Bili adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsiusus Barat Bapak Doktor Haji M. Muflih Bahifatah Ini ada di kanting moderasi Atau di kanting toleransi Iya sebelum saya lanjut Saya pesan kopi susu dulu ya Supaya enak nemanginya Pak Kak Kanwil kita Oh iya, kita cerita santai ini Pak Kak Kanwil ini Dalam program Cermin Kinerja Cerita Meniti Inspirasi Wah, kalau lihat semisiminya Pak Kak Kanwil ini Alhamdulillah pada hari ini sangat bersemangat sekali Dan kita akan mencari tahu Kapan beliau ini bergabung di Kementerian Agama Karena beliau dari CPNS, dari setiap biasa Lalu kemudian menjadi seorang Kepala KUA Bahkan menjadi Kepala KUATELA dan pada saat itu Soya Selatan Kemudian menjadi Kepala Seksi Dan menjadi Kepala Bidan Dan pada akhirnya Ditakdirkan menjadi Nakoda Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Yusbarat Bagaimana suka dukanya Pak Kak Kanwilin? Iya, Alhamdulillah Sejak kami bergabung Di Kementerian Agama ini 1992 Jadi beberapa puluh tahun yang lalu Dimana penempatannya ini Mulai ditempatkan di daerah pegunungan Di KUA Kecamatan Kalumpang Oh, Kalumpang Itu dalam SK Tapi Alhamdulillah Karena dulu itu masih Transportasi naik sangat Apa namanya Apa namanya Agak rawan Sehingga Kepala Kantor pada waktu itu Kepala Kantor Departemen Agama Menugaskan Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju Itu yang kita Yang saya ikuti Dan Alhamdulillah sebagai ASN Tentu Bekerja Sesuai dengan Tanggung jawab Sehari-hari Selaku ASN Departemen Agama Kabupaten Mamuju Pada waktu itu Kemudian Selang beberapa tahun kemudian Juga Alhamdulillah Mulai dari bawah Ya Kami dipromosikan Sebagai kasupsi Bimbingan perkawinan Itu masih Kasupsi Masih kasupsi Kemudian setelah menjadi kasupsi Pernah juga sebagai kasupsi Doktik Doktik Pernah juga sebagai Kepala KUA Ini Di KUA Kaluku Beberapa tahun Kemudian masuk di KUA Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Kemudian Terbentuknya Sulawesi Barat ini Di tahun 2004 2005 Kementerian Agama ada Itu juga Kami diposisikan Sebagai kasih kepenghuluan Kasih kepenghuluan Yang pertama Yang pertama Yang pertama di Sulawesi Barat Dan masuk dalam kategori Eselon 4A Nah Sewaktu kami di KUA Kaluku Juga pernah mengikuti Lembah KUA Teladan Itu masih Sulawesi Selatan Ada Dua Tiga puluh Kabupaten Ya Alhamdulillah KUA Kaluku Masuk pada Menominasi Tiga Peringkat ketiga Terbaik Di antara Beberapa KUA yang mengikuti Lomba KUA Teladan Pada waktu itu Pada saat itu Dan Alhamdulillah Setelah mengikuti Sebagai Pejabat Ya Kasih kepenghuluan Terbentuknya Sulbar ini Lalu dipromosi Kembali Sebagai Kabit Urais Pada saat itu Pada saat itu Kemudian Beberapa tahun kemudian Karena tuntutan Organisasi juga Ya Dipromosi Kembali Dirotasi Ke Kabit Haji Kemudian Kabit Haji Kembali Ke Kabit Bimasi Selam Kemudian Kabit Haji lagi Kemudian Alhamdulillah Menjadi Kakan Wil Di tahun 2019 Pada waktu itu Dan itu punya Proses yang panjang Yang panjang Iya Ini Pak Kakan Wil ini Mendengar tadi Ceritanya ini Mulai dari gudung Sampai pada akhirnya Bisa menjadi seorang Kakan Wil Kementerian Agama Provinsi Selbar Tentu Mungkin di perjalanan Pak Kakan Wil Apa pernah putus asa Atau ketika putus asa Ada seseorang Yang begitu kuat Memberikan semangat Bagi kita Sehingga bisa keluar dari Cobaan-cobaan itu Ya Kalau putus asa Tidak ada Yang ada Dalam Perjalanan hidup kami Memang ada Biasa kendala Hambatan Tapi itu bisa Diantisipasi Sebagai manusia Biasa tentu Ada kendala-kendala Dalam Melakoni Sebagai ASN Kementerian Agama Kadang Ditempatkan Yang mungkin Tidak sesuai Dengan keinginan Itu Lumrah Karena tuntutan Organisasi Kita harus ikuti Kemudian perlu Saya sedikit Gambarkan Bahwa meniti Karir Sebagai Kakak Nwil Ini Agak panjang Panjang Saya tiga kali Mengikuti asesmen Mulai mengikuti Asesmen Di Kalimantan Selatan Itu ada Dua belas Calon-calon Kakak Nwil Ya mungkin Belum faktor Kemujuran Buat saya Belum masuk Belum garis tangan Ya belum garis tangan Yang muncul pada Waktu itu Itu adalah putra Daerah sana Di tahun 2018 Kembali Kami mengikuti Asesmen Open Bidding Jabatan Pratama Kakak Nwil Sulawesi Tenggara Ya juga Belum Kemujur Nanti di 2019 Ini Kemarin ini Kakak Nwil Kementerian Agama Sulawesi Barat Membuka Open Bidding Ya Lelang Jabatan Pratama Kami mengikuti Dengan beberapa Orang ada Dari Sulawesi Selatan Ada dari Internal Kementerian Agama Kakak Nkmenak Sebagai Rifal Dan Alhamdulillah Karena Dewi Fortuna Kemujuran Berada di kami Dan Alhamdulillah Bisa Menjadi Nahoda Kakak Nwil Kementerian Agama Sulawesi Barat Sampai hari ini Ini agak Seperti sedikit Pak Kakak Nwil ini Sebagai Seorang Cucu Kei Haji Dayeng Dan Seorang Ya Seorang Anak dari Seorang Ayah Pemuka Agama Toko Adat Toko Agama Di Kabupaten Majene Dan Saya kira juga Suwesi Barat Apa Ada pesan-pesan Yang Sempat Menjadi Inspirasi Bagaimana Dalam kehidupannya Oleh kedua Almarhum Kita Inna Al-Mukarram Ya Tentu Banyak Pesan-pesan Leluhur Dari Kakek kami Dari Orang tua kami Langsung Maupun Dari Paman-paman kami Karena Terus terang Di lingkungan kami Itu memang Backgroundnya Dari Agama Ya Kih Haji Dain Atau Kih Haji Muhammad Asad Ini adalah Kakek kami Sebagai Salah seorang Toko Ulama Harismatik Di Majene Dan di Tanah Mandar Tentu Banyak Pesan-pesan Kepada Putera-putrinya Dan maupun Kepada Cucunya Nah Antara lain Pesan beliau Mengatakan Lasanakan Perintah Allah Kemudian Yang kedua Adalah Hormati Yang tua Dan sayangi Yang ada di bawah Kemudian Yang ketiga Pesan beliau Yang ketiga Jaga nama baik Cucu dari Kih Haji Dain Jaga nama baik Harisma Dari kakek Nenek Dan orang tua Kita semua Itu yang menjadi pesan Yang tidak bisa Saya lupakan Oh iya Ini Pak Gagan Will ini Ini lebih spesifik lagi Apa resep Moto dan prinsip hidup Pak Gagan Will Ya Tentu resep Dan moto hidup Karena kita ini Sebagai manusia Tentu Bagaimana bisa Bekerja giat Bekerja keras Dan ulet Dan hadapi Segala tantangan Kemudian Lasanakan Apa yang Dianjurkan oleh Agama Kemudian Selalu Membangun Harmonisasi Di antara Sesama makhluk Itu yang menjadi Pesan-pesan Dan Kunci Kesuksesan Di dalam hidup Dan kehidupan ini Kita harus Menghormati Sesama Saudara kita Walaupun Berbeda keyakinan Berbeda agama Tapi sebagai Makhluk Tuhan Yang diberikan Amanah Sebagai Halipatan Filar Iya Ini Kita semua Mendekati Pada akhir Cerita kita Mungkin Saya mau tahu Pak Kakan Will ini Pondeng ini Apa yang kita Suka dan apa yang kita Benci Oh ya Tentu 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 selaku Apa namanya Kakan Will Kementerian Agama Sejak dari kecil Kami juga sudah Digembleng Orantua kami Pesan-pesan Beliau itu Antara lain Apa namanya Jangan Jangan berdusta Jangan berdusta Harus Jujur dalam hidup Menjaga integritas Dan jangan Sekali-sekali Termasuk Ayatul Munafik Tiga Ciri-ciri Orang yang Munafik Itu yang harus Dihindari Kemudian Yang perlu juga Harus Dilaksanakan Atau Yang harus Menjadi Harapan Saya Pesan-pesan Orantua yang Yang bagus Adalah Bagaimana Supaya Ruhama'u Bainahum Selalu memberikan Kasih sayang Terhadap Sesama manusia Itu yang menjadi Pesan-pesan Beliau yang Susah Dilupakan Ini Bagangan Will Statement Terakhir Pesan-pesan Bagangan Will Terhadap kami Semua ini Kiat-kiat Untuk menjadi Orang yang Sukses Iya Jadi Pesan-pesan Kami Kepada Adik-adikku Kepada Saudara-saudaraku Khususnya Jajaran Kementerian Agama Sesulawisi Barat Tentu Bagaimana Melakoni Aktifitas Sebagai ASN Giat Bekerja Dan Harus Menunjukkan Loyalitas Kepada Pimpinan Tanpa Pamri Itu yang Menjadi Kunci Kesuksesan Kalau kita Sudah Berbuat Bekerja Keras Tanpa Pamri Dengan Menunjukkan Loyalitas Tentu Pimpinan Akan Melihat Kita Akan Memperhatikan Kita Memberikan Care Kepada Kita Jika Itu Bisa Kita Laksanakan Kemudian Di dalam Hidup Ini Perlu Ada Moto Di Kementerian Agama Ada Namanya Ikhlas Beramal Kita Harus Bekerja Ikhlas Tanpa Pamri Walaupun Negara Akan Memberikan Kesejahteraan Kita Di Kementerian Agama Dan Ini Alhamdulillah Kita Harus Saya Selalu Katakan Kita Harus Memperbanyak Tahadus Bini Masyukuri Nikmah Tuhan Yang Diberikan Kepada Kita Alhamdulillah Kesejahteraan Di Kementerian Agama Ini Cukup Lumayan Dengan Ada Grad Tunjangan Keder Kenerja Ada Lopal Dan Honor Lainnya Itu Yang Kita Dapatkan Di Era Sekarang Ini Dan Yang Tidak Kalah Punting Di Dalam Hidup Ini Antara Lain Adalah Prinsip Take And Give Kita Harus Saling Bisa Saling Bantu Membantu Terima Kasih Saya kira Itu Menjadi Akhir Dari Bincang Bincang Kita Pada Pagi Hari Ini Di Program Cermin Kenerja Cerita Menitih Inspirasi Dimana Dari Cerita Ini Akan Melahirkan Banyak Inspirasi Bagi Kita Perlungan Dalam Dari Kita Bahwa Ternyata Setiap Kegagalan Kegagalan Yang Kita Hadapi Dalam Kehidupan Ini Merupakan Sebuah Kesuksesan Yang Tertunda Untuk Itu Kami Dari Tim Humas Bersinerji Dalam Program Cermin Kenerja Mengucapkan Terima Kasih Atas Perhatiannya Sampai Jumpa Pada Kegiatan Dan Tema Dan Darah Sumber Yang Berbeda Salam Sehat Salam Inspirasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Jatrah Untuk Kita Semua Om Swastiastu Nabo Budaya Salam Kebajikan